Intro Pelaku Ayub, warga asal Sukabumi Jawa Barat, hanya bisa pasrah setelah Balai Karantina Perikanan Mataram bekerja dengan pihak Bandara Internasional Lombok menangkapnya. Dikarenakan penyeludupan ribuan benih baby lobster asal Lombok menuju Singapura yang disembunyikan dalam koper berwarna merah. Pelaku mengaku upah penyeludupan baby lobster tersebut cukup banyak dan akan digunakan untuk operasi anaknya yang mengalami jantung bocor. Satu kebutuhan itu, kedua saya ada kebutuhan anak ya untuk operasi jantung, intinya itu. Dan saya nggak tahu ini ada masalah kayak gini, nggak ngerti lah urusan. Ini melanggar kurangnya yang englas, saya dapat kurangnya dari kurangnya itu nggak ada masalah. Selain itu, untuk memudahkan penyeludupan, benih lobster yang berjumlah 5.000 lebih dengan dua jenis yakni mutiara dan pasir, dikemas dalam 23 kantung plastik. Agar lobster tidak mati, petugas langsung melepas liarkan ribuan baby lobster tersebut di pantai Pandanan Lombok, Utara. Sementara pelaku Ayub terancam pasal 88 tentang perikanan dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Dari Lombok, tim Liputan Diamond melaporkan. Terima kasih telah menonton!